Oke, hari ini saya, Anies, akan menjelaskan mengenai materi sifat-sifat that morning. Oke, sebelumnya boleh di next, teman-teman, di nearpodnya. Nah, di sini kita akan menyaksikan video, di mana sebelum kita menyaksikan video kalian boleh menjawab terlebih dahulu kuis awal sebelum kalian menyimak video. Jadi, nanti ketika kalian melihat video, kalian akan tahu jawaban kalian itu benar atau enggak. Jadi, untuk akhir juga nanti ada kuis untuk menanyakan hal yang sama. Jadi, kalian bisa lihat, kalian jawabannya benar atau salah. Oke. Oke. Masih ada yang belum menjawab? Silahkan. Untuk informasi ketika kalian memutar video, video itu dalam bahasa Inggris, kalau kalian kurang dalam bahasa Inggris, bisa ditranslate langsung di pengaturannya. Kalau kalian pakai laptop, biasanya ada ke Indonesia. Jadi, ditranslate ke Inggris dulu, terus nanti otomatis translate, terus ada pilihan Indonesia. Oke, masih ada yang belum menjawab? Sebelah mana? Bisa merubahnya? Itu enggak. ketemu, cuma pelajaran tanpa judul doang. Kenapa, Bu? Ketika tadi katanya bisa dirubah bahasanya di video, enggak ada nih sebelah mana? Biasanya kan videonya di ini, Bu. Terus ada pengaturan di videonya. Sebelah mana? Di YouTube. Kita kan langsung masuk ke YouTube, Bu. Ada di pengaturan. Ini gimana, Bu? Masih ada 25 persen yang belum menjawab? Ayo, yang lain jawab. Yang apa-apa tinggal lagi ya. Nanti kan tinggal di rekap. Iya. Oke. 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 Oke, masih ada yang belum menjawab? Dilanjut ke video aja apa gimana, Bu? Atau ditunggu? Lanjut aja. Oke, kita lanjut ya, teman-teman. Mau ada. Oh, enggak ada, Bu. Maaf, soalnya kayaknya harusnya live. Kalau live ada. Iya, enggak ada. Kalau live ada. Tengah ada, Bu. Mas live. Oke. Nah, ada definisi itu berarti zat murni adalah. Oke, silasin aja nih. Oke. Oke, dari tadi video singkat tadi, kalian bisa simpulin nih. Ada pertanyaan lagi. Nah, yang tadi kalian jawab itu kira-kira sama enggak pernyataannya dari awal kalian, awal kalian pernyataan utama sampai kalian nonton video itu, pasti tadi ada yang masih salah, kan? Jadi, kalau misalnya kalian benar-benar matiin videonya, pasti kalian akan memilih yang benar, gitu. Jawabannya. Ternyata memang banyak yang keliru. Dibaca, teman-teman ya. Dibaca jawabannya bukan diingetin ABC-nya. dimengerti. Oke. Masih ada yang belum menjawab. Untuk Kak Firman, boleh konfirmasi ya, Kak? Ada yang udah jawab apa-apa belumnya? Halo, ada Kak Firman? Iya, Kak Anies. Iya, konfirmasi aja. Kalau misalnya ada yang belum jawab. Di kelas B. Belum, kayaknya. Oke. Yang selesai pertama kali ya. selamat menikmati selamat menikmati kalau memang gak sama dijelasin kenapa awalnya milih ini terus tiba-tiba ternyata kesimpulannya apa gitu boleh silahkan ada yang ingin boleh dicatat ya yang mau yang menjawab kayak gitu halo dengeran gak suaranya oke Mifah silahkan simpulan video tadi ya iya simpulan terus sama jawaban kamu tuh dari awal sampai akhir sama atau enggak jadi videonya tuh tentang zat murni zat murni itu adalah bentuk materi yang mengandung satu jenis partikel dan zat murni ini dibagi jadi dua ada yang compound sama ada yang elemen kalau compound itu dia terdiri dari dua jenis atom kalau yang elemen itu terdiri dari satu jenis atom tadi pendapatnya Mifah dari awal sampai akhir maksudnya dari awal sebelum Mifah menonton video itu sudah benar atau awalnya salah menjawabnya inget gak jawaban awalnya jawaban saya ya itu zat murni adalah satu yang menjawabnya berarti udah benar ya dari awal ya oke berarti tadi juga udah banyak yang benar jawab mengenai zat murni adalah suatu bentuk materi yang mengandung satu jenis partikel gitu dimana disini dia tidak memiliki beberapa partikel jadi dia hanya satu partikel gitu namanya zat murni oke jadi tadi udah banyak ya yang benar untuk kuis awalan untuk pengetangguhannya sebelum kita memasuki sifat-sifat zat murni terima kasih Mifah atas jawabannya oke kita lanjut oke sekarang kita masuk ke sifat-sifat zat murni oke di sifat-sifat zat murni disini kita akan mempelajari mengenai zat murni karakteristik zat murni kemudian ada proses perubahan fase zat murni kemudian ada diagram PV dimana itu merupakan tekanan terhadap volume diagram PT diagram TF gitu ya dan sekarang materi pertama kita akan bahas dulu tadi kita udah awalnya mengetahui zat murni itu apa dari video nah disini akan diterangkan sedikit lagi zat murni atau pure substance merupakan zat yang mempunyai komposisi kimia yang stabil berarti dia harus benar-benar stabil gitu ya teman-teman nah contohnya itu apa contohnya adalah air air H2O ya nitrogen helium dan CO2 gitu nah dimana disini si apa pure substance ini bisa memiliki beberapa fase jadi kalau misalnya kita memiliki zat murni tapi dia fasenya itu lebih dari satu itu juga bisa dikatakan zat murni tergantung dari apa komposisinya gitu kalau komposisi kimianya itu dia tidak sama berarti dia tidak dapat dikatakan sebagai zat murni gitu nah disini fase itu apa fase itu merupakan sejumlah zat yang mempunyai komposisi kimia dan struktur fisika homogen nah struktur fisika dikatakan homogen apabila zat terdiri atas gas aja cair aja atau padat aja gitu nah disini ketika kita punya misal saya contohkan kalau misalnya kita menggambuhkan air dengan batu es itu kira-kira dia merupakan zat murni atau enggak teman-teman ada yang ingin menjawab saya kak oke silahkan kan es batu itu dari air jadi kalau misalkan es batu dicampurin air itu tetap jadi zat murni karena sama-sama dari air oke gitu ya jadi tadi kalau misalnya tadi kan kita ngomongin tentang es batu sama air ini kira-kira itu ada berapa fase yang kita gabungkan ada dua ada fase apa aja ada cair sama ada padat tapi nanti padatnya jadi cair lagi oke gitu ya bisa dipahami jadi ketika zat sorry ketika zat murni itu tuh bisa dikatakan zat murni jika fase-nya itu gak selalu satu gitu atau fase-nya itu bisa lebih dari satu tapi dia komposisinya harus sama komposisi kimianya gitu oke bisa dipahami teman-teman bisa oke sekarang coba kita masuk ke quiz selanjutnya tadi udah ditahu ya untuk zat murni itu bagaimana berarti di sini boleh diperhatikan yang merupakan zat murni yang mana nih teman-teman dia harus seperti apa tadi sudah dibahas sudah kita bahas ya ya udah ada yang benar nih hebat udah masuk berarti pengertiannya oke Pak Firman gimana untuk yang kelas B-nya oke iya kan kalau yang kelas B udah masih ada yang salah isinya masih ada yang salah oke 28 persen benar 12 persen salah 60 persen masih belum menjawab masih 6,5 masih salah oke masih banyak yang belum jawab coba diperhatikan baik-baik soalnya oke Oke, masih banyak yang mau menjawab. Terima kasih. Kalau nirpot-nya susah, jawabnya di chat saja. Ya, Alia Orkins. Oke, masih banyak yang belum jawab. Terima kasih. 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 yang paham. Berarti kita bisa next ke materi berikutnya. Oke, nah disini udah dijelasin lagi ya. Kampuran antara dua fase atau lebih merupakan suatu zat murni. Jadi komposisi, jikat komposisi tiap fasennya sama. Tadi udah dijelaskan. Jadi suatu zat murni itu boleh memiliki komposisi boleh memiliki fase yang berbeda. Atau memiliki fase dua. Jadi lebih dari satu. Boleh, tapi kalau komposisi fisikanya itu stabil. Atau sama. Jadi ini tadi ada nitrogen udara, kemudian ada campuran H2O dari vapor dan liquidnya. Kemudian ada campuran udara dari vapor, liquid, udara sendiri. Itu merupakan bukan zat murni. Nah, disini tadi juga udah dijelasin campuran air dan es merupakan zat murni. Jelas. Nah, tetapi campuran udara cair dan gas itu bukan zat murni. Karena komposisi udara cair berbeda dengan komposisi udara gas. Oke. Sudah paham sampai sini? Gimana teman-teman? Paham ya? Masya Allah. Masya Allah. Sebelum kita masukin materi selanjutnya, boleh dikerjakan lagi, dikasih waktu dua menit. Biar kalau udah dua menit, kita langsung ke materi selanjutnya. Jadi kalau misalnya yang nggak menjawab, tadi kata Ibu. Nggak masuk ke rekakan nilainya. Kita bakal dilanjut penjelasannya di pukul 8.37. Kita mulai di 8.38. 8.38. Yuk, teman-teman, masih ada waktu untuk menjawab. kata-kata-kata-kata-kata. di kelas B ada yang salah nggak, Kak? Atau di kelas B 59% benar dan 3% salah. Kayaknya satu orang deh kalau 3%. misalnya kalian sudah baca-baca, kan tadi sebelumnya disuruh sama Ibu baca-baca dulu ya tentang materinya. Itu pasti kalian bisa karena ini adalah pertanyaan-pertanyaan dasar sebelum kalian memasuki materinya. Jadi kalau kalian sudah belajar, pasti bisa jawabnya. oke, kita mulai ya. udah jam 8.38. oke, kita udah ada yang jawab, dikit dulu jawabannya diingat. Kita masuk ke materi selanjutnya. Nah, sekarang kita masuk ke fase dari zat murni. Nah, fase tadi kan kita udah bahas fase. Nah, fase apa aja yang dimiliki zat murni? yang pertama ada solid, padat, kemudian ada fase dimana ada liquid, atau cair, kemudian ada vapor atau gas. gitu ya. Oke, teman-teman udah familiar ya dengan fase-fase ini sebelumnya. Kemudian tadi ada menentukan struktur dari struktur molekul dari fase-fase tersebut. gitu kan. Oke, nah, sekarang udah tadi di kelas A udah banyak yang bener ya. Yang pertama itu untuk fase solid atau padat dimana jarak antara molekul itu sangat dekat sehingga gaya tarik antara molekul itu sangat kuat. Maka bentuknya tetap. nah, itu termasuk pada gambar berapa? Ada yang ingat tadi? Pertama. 5 titik. Gambar pertama. Itu terlihat ya, dia jaraknya rapi-rapet lebih apa ya, struktur gitu. jadi dimana disini sesuai dengan karakteristik dari fase solid gitu, atau padat. Nah, kemudian untuk yang fase liquid atau cair dimana susunan molekul ini mirip dengan zat padat mirip, hanya mirip ya, bukan mirip itu bukan berarti sama. Kemudian, tetapi terhadap yang lain sudah tidak tetap lagi katanya. Sekumpulan molekul akan mengembang satu sama lain. Oke, untuk dipenjelaskan karakteristik dari fase liquid ini kira-kira masuk ke gambar yang keberapa? Kedua. Kedua. Kenapa yang kedua? Karena kelihatannya dia masih ada rapet, tapi dia lebih atak dari si molekul, struktur molekul fase padat gitu ya. Kelihatan banget itu perbedaannya. kemudian untuk fase gas sendiri itu jarak antar molekul berjauhan dan susunannya acak. Molekul bergerak secara acak. Sesuai dari ciri-ciri yang dijelaskan di sini, bahwasannya dia termasuk ke gambar ke ketiga ya, yang terakhir. Kelihatan banget kalau dia tuh kesana-kemari gitu, nggak ada yang mengikat gitu kan ya. Jadi dia susunannya tuh acak dan dia juga bergerak secara acak. Itu kelihatan banget di gambarnya kalau dia tuh lagi bergerak secara acak gitu ya, tidak ikat satu sama lain. Tadi udah banyak yang benar ya, udah mengerti mengenai fase dari solid, liquid, dan gas. Sampai sini ada yang ingin bertanya mungkin apa gimana Bu? Apa nanti di akhir bertanya? Oke. Mungkin ada yang ingin ditanyakan teman-teman? Atau mau lanjut? Atau sudah suka? Lanjut. Sudah cukup? Lanjut aja. Sudah cukup ya? Udah jelas? Mengerti? Mengenai materi tadi, pengertian zat murni itu apa? Kemudian bentuknya juga, contohnya seperti apa? Terus ada fase itu apa? Dan fase dari zat murni itu apa-apa saja. Udah jelas? Jelas, teman-teman? Insya Allah jelas. Oke, kita lanjut ya. Nah, sekarang sebelum kita memasuki fase atau, sorry, untuk keadaan pada perubahan fase zat murni, sebelumnya kalian boleh memilih. Kalau kalian sudah belajar pasti bisa. selamat menikmati. Silahkan dikasih waktu sampai 8, 4, nanti 8, 4, kita langsung mulai next ke materinya. selamat menikmati. oke. 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 Terima kasih. Terima kasih. Oke, saya tunggu lagi, saya tunggu sampai 5, habis itu kita langsung lanjut ke materi berikutnya. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, lanjut ya teman-teman. Oke, di sini keadaan yang pertama yaitu kita tadi mau membahas mengenai perubahan pasir Zaflorni. Tadi sudah banyak yang benar, mengenai urutannya apa aja. Oke, yang pertama itu ada keadaan apa nih teman-teman? Yang pertama ada keadaan apa? Kepadaan saya. Kepadaan Zed Liquid. Oke, akan keadaan Zed Liquid. Kepadaan Zed Liquid. Oke, Kepadaan Zed Liquid atau Subco Liquid sama aja, tapi biasanya kita menyebutkan Kepadaan Zed Liquid. Yang biasa kita pakai gitu. Nah, di sini pada keadaan ini, semua Zed Murni itu mempunyai kelakuan umum yang sama. Oke, di mana sebagai contoh perubahan pasir air di dalam ruang silinder piston. Nah, di sini kita menganalisis dari kelakuan perubahan pasir air di dalam ruang silinder piston. Dengan kemanasan pada tekanan konstan. Jadi, di dalam piston ini atau pada perubahan pasir yang dicatatkan ini, itu keadaannya adalah tekanannya konstan. Oke, nah bisa diingat bahwasannya tekanannya konstan. Jadi, dia tekanannya akan tetap gitu. Di situ tekanannya berapa bisa dilihat di gambar? tekanannya berapa? Nilainya? 2 atm. Satu atm, ya. Tekanannya adalah 1 atm. Nah, pada state ini katanya disebut sebagai Compressed Liquid. Pada state ini juga penambahan panas hanya akan menaikkan temperatur, tetapi belum menyebabkan terjadinya penguatan waktu vaporize. Nah, di sini ketika kita memanaskan gitu ya pada state ini, itu hanya menaikkan temperatur gitu. Dia belum menyebabkan penguapan. Jadi, dari misalnya berapa derajat, dia akan naik gitu. Misalnya kita memanaskan dari 20 derajat, dia akan naik ke 40 derajat. Tapi, dia tidak mengalami perubahan volume atau tidak mengalami penguapan. Jadi, dia tetap seperti ini, tapi hanya T-nya yang berubah. Oke? Bisa dipahami, jadi P-nya, tekanannya tidak berubah, volume-nya juga tidak berubah, tidak ada penguapan. Yang berubah hanya... Apa ini? Yang berubah hanya... Ke beratung. Gitu ya. Misalnya kita dari 20 derajat, berarti dia bisa berubah ke 40 derajat. Tapi dia dengan keadaan yang sama gitu. Oke, bisa dipahami ya, untuk fase yang pertama. Jadi, diingat, fase pertama adalah compressive liquid. Oke? Di mana di compressive liquid ini hanya akan menaikkan temperatur dan belum menyebabkan penguapan. Gitu. Oke? Bisa dipahami, teman-teman, untuk fase yang pertama, Untuk, sorry, untuk keadaan yang pertama atau state pertama. Paham. Oke. Kita masuk ke state yang kedua atau keadaan yang kedua. Nah, untuk keadaan yang kedua ini, itu disebut sebagai saturated liquid atau cairan jenuh. Nah, pada keadaan ini, fluida tetap akan berubah fasenya. Nah, penambahan panas sedikit aja itu akan menyebabkan terjadinya penguapan. Nah, kalau di sini, untuk cairan jenuh atau keadaan saturated liquid, nah, di sini itu dia akan menyebabkan terjadinya penguapan dan akan mengalami sedikit pertambahan volume. gitu ya. Kalau yang tadi dia, apa, masih 40 cuma suhunya, tapi kalau misalnya dia ini, kalau di saturated liquid, itu suhu, sorry, volumenya akan bertambah gitu. Jadi, ketika misalnya tadi di 20, dia di bawah sini. Berarti pistonnya naik ke atas gitu ya. Jadi, volumenya juga meningkat. Kemudian suhunya juga sama-sama meningkat gitu. Dan terjadi penguapan. Itu di saturated liquid. Kalau tadi, apa? Kalau yang pertama? Compressed liquid. Compressed liquid. Kalau yang kedua, saturated liquid. Berarti, itu tahu ya bedanya kalau di compressed liquid itu suhunya yang berubah gitu kan ya. Yang naik hanya suhunya. Kalau misalnya volume dan penguapan belum terjadi kalau di compressed liquid gitu ya. Kalau di saturated liquid itu keadaan di mana flu lidah tepat akan berubah fasenya. Berarti kalau misalnya di saturated liquid ini, fasenya berubah dari apa ke apa? Dari apa ke apa, teman-teman? Katanya, misalnya pada keadaan ini, flu lidah tepat akan berubah fasenya. Berarti dari fase apa ke apa? Cair ke uap. Cair ke uap gitu ya. Liquid ke vapor gitu ya, Nur Firda? Iya, Kak. Sekarang udah paham maksudnya, Kak? Kita udah bahas dua keadaan. Untuk compressor dan saturated liquid, sudah paham perbedaannya? Oke ya, jadi dia bertahap gitu. Oke, sekarang kita lanjut ke keadaan selanjutnya. Nah, keadaan yang ketiga atau state ketiga itu disebut saturated liquid vapor mixture. Atau bisa kita singkat jadi saturated mixture. Nah, pada keadaan ini, uap atau saturated campuran, campuran saturated, mungkin saturated mixture sih, yang lebih gitu. Mix gitu, saturated mixture. Nah, pada keadaan ini, uap dan cairan jenuh berada dalam kestimbangan. Nah, kalau misalnya dalam kestimbangan, berarti, ini kan kelihatan ya di gambar. Oke, kelihatan. Nih, pada keadaan ini, uap dan cairan jenuh berada dalam kestimbangan. Jadi, si piston ini ada di atas, tapi ternyata di bawahnya itu apa? Di bawahnya ada apa ini di sini? Ini ada uap, kemudian di sini baru ada cairan jenuhnya gitu. Kelihatan ya, jadi si keadaan uap ini dalam, uap dan cairan ini dalam kestimbangan, gitu sama. Gitu ya. Ini adalah namanya keadaan saturated mixture. Nah, penambahan panas tidak akan menaikkan temperatur, tetapi hanya menambahkan jumlah penguapan. Jadi, ketika dia, si, apa, kita menambahkan temperatur, si suhunya ini, kayaknya ini akan tetap di seratus. Tapi, dia itu, si uapnya ini akan makin memenuhi, gitu. Berarti ya maksudnya. Jadi, dia, dia nggak akan, si tehnya ini nggak akan berubah jadi lebih, apa ya. Lebih, jadi misalnya seratus, satu derajat, gitu, ketika kita nambahin panasnya, gitu. Nggak. Tapi, dia akan tetap di seratus derajat Celsius, akan tetapi si uap ini tadi akan menambah, gitu, jumlahnya. Jadi, berarti dia akan terus menambah, terus menambah, kayak gitu. Oke, lama-kelamaan dia akan menjadi uap seluruhnya. Nah, fasa apa itu? Nih, perubahan fase dari Zaturi yang keempat. Di sini, campuran tepat jadi uap seluruhnya disebut saturated vapor. Oke. Saturated vapor ini semuanya udah jadi uap. Oke. Kalau tadi kan masih setengah uap, setengah cair, gitu ya. Nah, ketika itu namanya saturated mixture. Nah, tapi ketika kita menambahkan panas, berarti dia akan menambahkan uapnya. Jadi, uap yang tadinya stabil, dia terus akan menambah, gitu, ke posisi uapnya. Nah, dari situ, dia akan menjadi uap sempurna. Jadi, di dalam itu udah nggak ada lagi cairannya. Jadi, semuanya uap, gitu. Nah, keadaan ini namanya saturated vapor, gitu ya. Oke. Bisa dipahami, teman-teman? Insya Allah, Kak. Oke. Jadi, oke, kita udah ngelewatin empat fase, nih. Tadi ada apa aja yang pertama? Compressor. Compressor liquid. Oke, compressor liquid. Yang kedua? Saturated liquid. Saturated liquid. Saturated liquid. Kemudian yang ketiga? Saturated liquid. Saturated mixture. Saturated mixture. Yang ketiga, keempat? Saturated vapor. Oke, ngerti ya sampai sini? Insya Allah. Oke, untuk yang saturated vapor ini, itu pengurangan panas akan menyebabkan terjadinya penghubungan pengambunan. Jadi, ketika semuanya ini sudah menjadi kuat, terus ada pengurangan panas di sini, maka nanti dia akan berubah menjadi pengembunan. Jadi, dia akan berubah, kalau pengembunan itu jadi apa tuh fasenya? Kalau pengembunan? Teman-teman? Tair. Tair. Dari gas ke? Tair. Tair gitu ya. Oke. Paham ya sampai sini? Jadi, ketika dia ada di fase saturated vapor, dimana semuanya itu merupakan uap gitu ya, uap jenuh gitu. Seluruhnya ini adalah uap, terus nanti ketika kita si apa, panas ini kita kurangkan, itu akan berubah fasenya. Terus dia akan berubah prosesnya apa namanya? Pengambunan. Jadi, ini pengambunan seperti itu. Oke. Kita next ya. Nah, di sini perubahan fase dari zat murnia yang terakhir itu, keadaannya yang kelima ada superheated vapor, uap panas lanjutan. Oke. Dimana penambahan panas akan menyebabkan kenaikan suhu dan volume. Pada keadaan ini, suhu terus meningkat. Akan tetapi tekanan tetap konstan. Oke. Bisa dipahami, superheated vapor, uap panas lanjutan. Penambahan panas akan menyebabkan kenaikan suhu. Jadi, keduanya itu akan naik gitu ya. Suhunya naik, volumenya pun akan naik di keadaan superheated vapor. Nah, di mana pada keadaan ini suhunya terus meningkat akan tetapi tekanan tetap konstan. Tetap. Itu tadi kita udah belajar mengenai perubahan fase, ada lima ya. Setelah itu. Oke, sekarang kita akan games dulu. Kita mulai gamesnya, jadi kalian boleh jawab langsung gitu. Jadi, boleh disimak dan dijawab langsung. Boleh di-play, teman-teman. Apa itu? Jambu. 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 Oke, kita lihat ya. Jawabannya benar-benar. Oke, benar tuh. Jambu. Apa itu, teman-teman? Nangka. Nangka. Oke, nangka. Kita lihat ya. Benar tuh jawabannya. Jawabannya. Apa itu? Tengah. 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 Oke, kita lihat. Terima kasih. 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 rà Jesse. Terima kasih. Nah, di sini gambar diagram TP merupakan proses perubahan fase dari air Fase air pada tekanan konstan Tadi sudah jelas ya bahwa tekanannya P-nya itu adalah sama dengan konstan Oke Tadi berapa P-nya? Kalau di sini kita pakai P-nya berapa? Satu ATN Oke, satu ATN Terus di sini air mendidih pada suhu berapa nih? 100 Oke, air hanya itu 100 Padahal suhu 100 Oke, nah di sini kita untuk menyatakan Tekannya itu adalah air atau H2O Mendidih atau mendidih gitu ya Pada suhu 100 pada tekanan 1 ATM Jadi ketika tekanannya ini berubah gitu ya Tekanannya berubah nih, bukan 1 ATM Maka titik didihnya itu akan berubah juga Gak akan di 100 Jadi ketika kalian mengatakan bahwa titik didih air itu Berapa? 100 derajat Celcius gak Gak kayak gitu Tapi tergantung dari tekanannya Kalau misalnya Kalau misalnya tekanannya 1 ATM Ya titik didihnya adalah 100 derajat Celcius Makanya ketika kita Menyatakan titik didih air di sini Itu bukan Suhunya di 100 derajat Celcius Tapi harus dilebih lengkapkan Di 100 derajat Celcius Pada tekanan 1 ATM gitu ya Jadi diperjelas gitu Oke, bisa dipahami teman-teman Jadi jangan salah lagi gitu Kalau misalnya air Selalu titik didihnya selalu di 100 derajat Celcius Oh, enggak gitu Itu tergantung dari tekanannya gitu ya Kalau tekanannya berubah ya berarti Titik didihnya tuh juga berubah gitu Gak akan 100 derajat Gitu ya Bisa dipahami teman-teman Oke, ini mungkin ditambahi Bukan volume ya Di situ diagramnya bukan volume Tetapi volume per masa Volume jenis ya Jadi satuannya meter kubik per kilogram Oke, ya Pak nih Sudah selesai ya perkelianan ya Ya udah jam 9.10 Kelamaan tadi soalnya Oke, enggak apa-apa Baik, enggak apa-apa Mungkin Anies disimpulin dulu Sebelum dilanjutkan Abis ini apa? Tentang apa tuh? Masih ada apa aja Abis TP Mungkin tinggal diagram fase ya Iya Oke, mungkin satu lagi tuh Ketika tadi kamu sudah jelaskan Suhunya itu berubah tergantung dari Tepanannya So, tinggal diagram sifatnya Yang ada banyak grafik Boleh dijelaskan sampai situ aja dulu Silahkan Oke, disini Oke, disini ada properti diagram sifat Nah, di mana disini ada Efe gitu ya Kayaknya itu tadi Udah dijelaskan sama ibu Bahwa volume jenisnya gitu Nah, disini Properti diagram sifat itu kelihatan Oke, pada perubahan fase zat murni Oke, disini kelihatan perubahan fase pada zat murni air pada berbagai variasi tekanan itu banyak ya Kanannya bervariasi kelihatan, teman-teman Disini nih Variasi tekanannya Di sebelah kanan tuh ya Kelihatan variasi Nah, dari gambar ini Dapat dilihat bahwa Semakin tinggi tekanan air Maka semakin tinggi pula titik didihnya Oke Semakin tinggi tekanan air Maka semakin tinggi pula titik didihnya Nah, garis yang menghubungkan keadaan cair jenuh Dan uap jenuh akan semakin pendek Bisa dilihat ini akan semakin pendek Oke Kelihatan ya kursornya Teman-teman Kelihatan ya Garis yang menghubungkan keadaan cair jenuh dan uap jenuh akan semakin pendek jika tekanannya makin besar Sini Tuh, kelihatan Makin pendek Oke, jika titik-titik pada keadaan cair jenuh dihubungkan maka memperoleh Garis cair jenuh Diperoleh garis cair jenuh Jika titik-titik pada keadaan uap jenuh dihubungkan maka diperoleh garis uap jenuh Kedua garis ini Bertemu di titik-titis Bisa dilihat ya teman-teman Di Teatram Sifatnya Oke Nah disini Diagram TV dengan region daerah fase Kalau tadi enggak ada daerahnya ya Dia hanya Perubahan fase Z dengan berbagai variasinya Disini Kelihatan variasi Tekanannya Kemudian kalau misalnya disini Itu Diagram TV dengan region daerah Disini ada daerahnya apa aja Ada disini ada compressor Ada saturated liquid vapor region Ini berarti Saturated mixture gitu ya Kemudian disini saturated vapor region Nah critical Titik-kritisnya itu ada di atas Paling atas itu kelihatan Titik-kritisnya Kemudian di atas titik tekanan kritis Proses perubahan dari cair menjadi uap itu Tidak lagi jelas atau nyata Jadi ketika Di atas ini Titik-kritis Itu proses perubahan dari cair menjadi uap itu Tidak kelihatan nyata Nah terjadi perubahan secara spontan dari cair menjadi uap Oke Sini kelihatan Oke oke cukup Ditutup dulu Ditutup Bu Ditutup Ditutup dulu Ditutup dulu Oke Mungkin itu aja Gak ditutup ya Bu ya Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan Kalau ada pertanyaan di luar itu Di luar yang telah saya jelaskan Bisa langsung chat saya juga Kalau misalnya mau ada yang ditanyakan Atau ibu langsung Mungkin Lebih dan kurangnya saya mohon maaf Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Oke plus untuk Kak Anies Kita akan lanjutkan minggu depan Atau mungkin minggu ini kali ya Di mana masih ada sekurangnya ya Ketika PSAT Apa Atau PSAT Jadi nanti masih ada yang kurang PSAT itu apa PSAT itu apa Kemudian Nanti Juga dalam Pembecaan grafik Juga ada ya Nanti ya Selanjutnya tuh Di nirpotnya Ini ada Terkait Gambar P Dengan Volume jenisnya Nanti terlihat bagaimana Antara 3 pasir tersebut Pada CO2 dan air Nanti dibaca dulu Nanti ada namanya trip per line Kemudian ada titik kritis Gitu ya Kemudian nanti ada yang desublimasi Ada sublimasi Silahkan dibaca dulu Sebelum nanti kita Bahas lebih lanjut Oke Bisa dipahami Nah ini flipnya udah ada Kemudian ini nirpotnya Nanti akan dikirimkan Mungkinnya ke Google Classroom ya Gak citra ya Sampai sini ada pertanyaan dulu Sebelum ditutup Man gak jadi lagi